Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan aku Nuraini Suwarto happy cooking kali ini aku ingin berbagi resep lagi nih yaitu indomie stick goreng membuatnya mudah banget dan enak loh buat 9 bahan-bahan yang aku gunain ada satu bungkus indomie goreng wortel yang sudah diserut halus aku pakai secukupnya aja dua butir telur daun bawang aku pakai dua batang yang sudah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil garam setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh dua sendok makan tepung bahan-bahannya yang digunain cuma itu aja untuk step yang pertama didihkan air setelah airnya mendidih masukkan mie sebelumnya minyak sudah aku potong kecil-kecil tidihkan sampai matang ya minyak sambil diaduk-aduk sebentar merebus minyak jangan terlalu lembek dan ini minyak sudah matang ya kemudian angkat dan tiriskan untuk step yang berikutnya siapkan wadah kecil masukkan mie yang sudah ditiriskan dua butir telur garam dan penyedap itu masing-masing setengah sendok teh kemudian aduk supaya semuanya tercampur rata aku ucapin terima kasih buat temen-temen yang sudah dukung channel aku yang belum subscribe subscribe ya karena subscribe itu gratis dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap aku upload video ada notifikasinya terima kasih kalau sudah tercampur masukkan daun bawang wortel diaduk dan yang terakhir masukkan dua sendok makan tepung diaduk sampai semuanya tercampur rata ini hasilnya ya temen-temen setelah dicampur rata semuanya siap untuk dicetak aku mencetaknya pakai cetakan es krim ini sesuai selera ya sebelumnya aku olesi dulu dengan minyak biar tidak lengket kemudian aku masukkan adonan mie ke cetakan es krim selamat menikmati 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 dan ini hasilnya ya teman-teman siap untuk di kukus patih siapkan panci kukusan dan beri air tunggu sampai mendidih Setelah airnya mendidih Masukkan mie yang telah dimasukkan di cetakan es krim Dan kukus selama 15 menit Ini hasilnya ya teman-teman setelah aku kukus selama 15 menit Dan tunggu sampai dingin Lalu keluarkan dari cetakan es krimnya Dan ini hasilnya ya teman-teman setelah dingin Kemudian aku keluarkan dan aku tusuk pakai tusukan es krim Dan digoreng dengan menggunakan api sedang Jangan lupa untuk dibalik Biar warnanya merata Kuning kecoklatan Jangan lupa untuk dibalik Jangan lupa untuk dibalik Dan tiriskan Ini hasilnya ya teman-teman Bisa juga dicocol dengan mayonaise Membuatnya simple, mudah banget, cocok untuk cemilan setelah terawih Selamat mencoba dan terima kasih